. Wilayah kekuasaan Inggris terancam akan terus mengecil. Pasca Inggris keluar dari Uni Eropa. Pemerintah Skotlandia secara resmi menyebutkan, bahwa mereka sedang mempersiapkan referendum kemerdekaan kedua untuk berpisah dari Inggris. Dimana pada referendum pertama 2014, aksi permintaan untuk merdeka tersebut gagal, karena 55 persen suara menolak keluar dari Inggris. Dalam sebuah pernyataannya, Perdana Menteri Pemerintah Skotlandia Nicholas Sturgeon mengatakan, Mereka merencanakan tanggal 19 Oktober tahun 2023 sebagai tanggal referendum. Namun permintaan kemerdekaan ini tidaklah mudah. Skotlandia harus mendapatkan izin dari Parlemen Inggris untuk mengadakan referendum. Terkait kemungkinan penolakan tersebut, Sturgeon menyatakan, bahwa dia akan menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk persetujuan resmi. Dan jika permintaan itu juga ditolak, maka pihak Skotlandia akan mengambil tindakan hukum internasional. Dia menyebutkan, kemerdekaan Skotlandia tidak perlu ditekan. Masalah ini harus diselesaikan secara demokratis dan melalui proses yang aman. Saya tidak akan membiarkan demokrasi Skotlandia menjadi tawanan Boris Johnson atau Perdana Menteri Inggris lain, imbuhnya. Dari data yang dirangkum, permintaan kemerdekaan Skotlandia dari Inggris ini terjadi, pasca Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, melalui referendum tanggal 23 Juni tahun 2016 dengan total suara 67%. Dimana dalam referendum Inggris raya tersebut, Inggris dan Wales, memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Sedangkan Irlandia Utara dan Skotlandia memilih tidak keluar dari Uni Eropa.